Intro Untuk menjaring siswa baru tahun ajaran 2022-2023 SDIT MTA Jui Ring Kabupaten Kelaten Jawa Tengah menggelar sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang dikemas dalam berbagai kegiatan. Puncak sosialisasi PPDB tahun ajaran 2022-2023 pada Sabtu lalu digelar oleh SDIT MTA Jui Ring Kabupaten di gedung sekolah setempat. Kegiatan ini dimeriahkan dengan outbound untuk peserta didik serta parenting dan sosialisasi PPDB untuk para wali santri. Menurut Harini Saputra SESPD selaku kepala SDIT MTA Jui Ring, rangkaian kegiatan ini digelar untuk memberikan gambaran tentang sekolah kepada wali santri TKIT MTA seperwakilan Kabupaten. Dengan adanya sosialisasi ini dan kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan ini dapat mendatangkan atau memberi gambaran kepada orang tua tentang sekolah kami. Pelaksanaan PPDB berlangsung secara bertahap mulai akhir Desember 2021 hingga Februari 2022. Wali santri menyambut baik kegiatan ini. Menurut salah seorang wali santri TKIT MTA Tulung, Tuti Alitwiyah, sosialisasi PPDB ini bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai keberadaan SDIT MTA Jui Ring. Kedepan diharapkan SDIT MTA Jui Ring bisa semakin maju dan berkembang serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Kontributor Keladen Jawa Tengah, Agung Budi Nugroho, MTA TV